Dia bilang enggak, itu Roma sendiri, Fatika sendiri, oh saya bilang gitu Terus, dia bilang, kenapa lu nanya begitu? Kata Pak Suriapalo ini Dia bilang, nanya aja bang, saya bilang, pengen tau Lu pikir-pikir, lu cocok tuh di, jadi di Fatika Biar damai Indonesia, katanya, hubungan antara Islam dan Kristen bagus, katanya gitu Kok kayak begitu bang, intinya? Kita coba aja, kata dia begitu Sambil ketawa ini, orang lagi dilantik, kita ketawa-ketawa Kemudian, bentuk itu break, ya, saya lagi ngobrol sama Ibu Susi Ya, Menteri Kelautan, ngobrol begitu Tiba-tiba, Ibu dan Presiden datang Cari-cari saya, rupanya, karena banyak orang dubes-dubes dengan keluarganya datang Saya dicari, izin Pak, katanya, dicari Bapak Presiden Saya, saya bilang gitu, iya Akhirnya, saya datang Mereka itu sudah duduk di meja Biasa kita kalau pejabat itu, setelah selesai, apa namanya, acara begitu Biasanya ditahan sebentar untuk ngobrol-ngobrol dengan pimpinan lembaga negara Ada mejanya di tengah itu Nah, di Istana Merdeka ini, jadi saya sudah di Istana Merdeka ini Jadi, udah masuk Tinggal di kamar Pak Jokowi aja dulu Jadi, dipanggil Jadi, udah duduk di situ Pak Jokowi di sampingnya Pak Jekah, di samping Pak Jekah ada Ibu Gidiana, Ibu Mugdida Kemudian di sampingnya Pak Jokowi ada Pak Wiranto, Pak Kuliapalo, Pak Luhut, dan Pak Setiano Banto, dan lain-lain Bu Megang nggak datang pada hari Jadi, saya dianjak Saya datang Saya dipanggil Pak Jokowi Saya berdiri di sampingnya, gitu Dia bilang begini Nah, inilah Pak Jokowi itu lucon-lucon, lelucon-lelucon ringan itu Dia punya banyak Ya, saya khawatir jangan sampai cuma itu, gitu loh Jadi, dia bilang Mas Fahri ini kita tadi sudah Apa, bicara di sini sama teman-teman Ya, karena sampai hari ini kan lagi ribut-ribut, katanya gitu Sama PKS, ini tadi Pak Pak Luhut, Usul, Mas Suryapalo Usul Kita sepakat mau mengangkat Mas Fahri ini Jadi dumbes dipatikan aja Saya bilang Boleh Pak, saya bilang gitu Oh, boleh Biar nanti ini, apa, diatur ini Indonesia dalam perdamaian, dia bilang gitu Saya bilang, Pak, boleh usul nggak Pak? Satu lagi, saya bilang gitu Kalau bisa, patikannya dicampur Saudi Arabia, Pak Biar dua, sama-sama Oh, boleh ya? Boleh Pak, saya bilang gitu Nanti kalau Pak JK pergi Umroh Itu waktu itu menjelang Golkar yang kemudian Pak Nov jadi ketua itu Ya, kan dia sudah jadi ketua DPR Pak Luhut sama Pak JK juga lagi punya persoalan itu Karena rupanya waktu itu Pak JK itu bawa Pak Adekomarudin Pak Luhut dekat dengan Pak Rupanto Saya bilang aja Kalau bisa Pak, saya mau Pak Dubes Saudi dan Patikan Dubes Indonesia untuk Saudi dan Patikan Biar kalau Pak JK pergi Umroh saya jemput Pak Luhut pergi ke Patikan juga saya jemput Saya gitu Nah, ini ketawa Tapi ini saya kan mengadu nih sebenarnya ceritanya Tapi Pak Jokowi ketawa aja Dia nggak paham Yang kedua, ini yang teman-teman mungkin nggak tahu Saya itu setengah mati sibuknya waktu Raja Salman datang Ini kan Raja Salman datang ini Menurut settingnya dia mau mengikuti Apa namanya Raja Saudi sebelumnya Raja Faisal datang ke Indonesia Kemudian berpidato di DPR kan Satu monumen yang sangat luar biasa lah begitu Kita ambil di arsif nasional tuh Apa pidatonya kedatangan Raja Faisal dijemput oleh Pak Harto Lalu dibawa ke DPR berpidato dan sebagainya Lalu kita mau ulang itu Udah kita jemput Apa namanya Kita undang banyak orang Ada ribuan orang waktu itu diundang Sampai kan rame itu Apakah Habib Rizik diundang apa tidak Dan seterusnya kan waktu itu rame Ternyata Raja Salman Sulit Karena beliau nggak boleh naik tangga Iya kan Terpaksa itu kita bikin itu Apa namanya Tempat yang Jadi dia nggak boleh naik tangga begini Tapi dia boleh melangkah begini Meskipun agak tinggi Kita bikin lah itu dari besi kan Mulai yang dibawa Malai yang di atas gitu Kita bikin lah Untuk nyambut tamu Dalam hal nyambut tamu itu Setiap bantau itu hebat lah Soal begitu Untuk urusan itu kan Dia memang kan pernah jadi office boy Boleh benar Dia bilang Jadi hari pertama dia jadi ketua DPR Dia keliling tuh di hotel Di DPR tuh ada orang kerja Dibawa ke pinggir Nih pinggirnya kamu nggak bersih Dia bilang gitu Saya nih pernah jadi office boy Digitu gitu Bener tuh Ini true story ya Bukan komik bong-bong kayak tadi itu ya Nah jadi Udah sibuk kita setengah mati Begitu hari H Kita udah atur acaranya Kita taruh Raja Salman pidato Ke 30 menit Bayangkan kita Karena disitu yang akan bicara Cuman Setia Tervanto sama Raja Salman Udah kita atur Paginya Protokol istananya Raja Salman Datang Raja Salman Maksimal Hanya bisa bicara 5 menit Bayangkan itu Kita udah Manggil orang dari seluruh dunia Ini kita bikin streaming Macem-macem Mau ngedenger Pidatonya Raja Salman Tapi dia dateng Cuman mau pidato 5 menit Dan teksnya udah ada 4 paragraf Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah dua tuh Waduh gimana caranya ini Putar-putar otak Udah saya paksa Raja Salman Harus improvisasi Makanya kalau nanti Anda pulang Anda lihat Youtube Itulah improvisasi Yang sebenarnya Banyak salahnya Tapi karena kita Terpaksa Harus ada Setia Anupanto Ngomong lebih lama Supaya ribuan orang Yang datang tuh Menjadi lebih bermakna Kita bikin tepuk tangan Supaya gak keliatan salah Nah itulah yang dilakoni Setia Anupanto Sebelum masuk penjara itu Terima kasih Terima kasih